Saya bergerak di bidang property dan di food gospel Saya sekarang tugasnya di department prayer and fasting Di original YS4 Saya terima kasih pada hari ini kepada Tuhan Saya bisa bersaksi dan juga kepada bapak-bapak yang berhati-hati disini Tuhan berkati Terima kasih Sekali lagi, saya dari kecil, dari masa bayi Saya sudah banyak di luar negeri Dari Jepang Udah gitu, waktu saya umur 6 tahun Saya dikirim ke Singapura Dan umur 18, saya ke Amerika Dan dari kecil, sudah jarang sekali Sama orang tua, sama kakak, dan adik-adik Jadi Saya waktu di luar negeri Saya banyak pengalaman-pengalaman yang baik Ketemu teman-teman yang baik Tapi juga ketemu teman-teman yang kurang baik Tapi hari ini saya mau bersaksi Bagaimana Tuhan bisa merubah saya Pertama-tama waktu saya masih kecil Saya banyak sekali Dari kecil saya sudah belajar Yang kurang baik, yaitu Mencuri Membohong Mencontek Dan juga berani Berbuat hal-hal yang Kurang baik Banyak hal yang kurang baik Dan situ Bukan hanya saya belajar Tapi saya melakukannya Tapi Saya ingat Waktu saya Umur 16 tahun Saya dikenalkan Oleh Sudara saya Namanya Pak Abraham Sata Yang sekarang jadi hamba Tuhan Di Palembang Kepada Kristus Dan Sebelumnya juga Waktu saya di Singapura gitu Waktu saya sekolah Di namanya St. Patrick's Waktu di Secondary 2 SMP 2 Saya disana juga diajarkan Mengenai Bible Study Disana waktu saya Kalau kita Waktu saya ambil kelas itu Saya harus Lulus Baru dapat Angka paling minimusi Baru bisa lulus Saya Waktu itu Belajar firman Tuhan Tapi Enggak percaya pada Yesus Hanya Hanya Menghafalkan Supaya bisa lulus Dan saya waktu itu Tidak sama sekali Dapat Ada rasa Apa yang saya rasakan sekarang Ada damai sejahtera Ada Ada Kasih Tuhan Hanya Saya rasakan Saya tahu cerita Saya tidak percaya pada Yesus Dan saya tidak percaya pada firman Tuhan Tapi sesudah saya percaya Kepada Kepada Yesus Saya di Apa Saya terima Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat Dan saya Percaya pada firmannya Hidup saya dirubah Dan Bukan sekaligus dirubah Tapi Dalam Berapa tahun Dan step by step Dan saya rasakan itu Ya pertama Dulu misalnya Saya suka bohong Saya dirubah Saya suka sifat-sifat yang Yang kurang baik Misalnya Kebiasaan-kebiasaan buruk Itu juga Membaca Yang harusnya Tidak harus dibaca Atau Lihat-harusnya Dilihat Saya dirubah juga Begitu juga Misalnya Mencontek Itu tidak lagi Seperti itu juga Jadi Benar-benar Dirubah Dulu Saya juga hanya Pikirkan diri sendiri Waktu Dulu Hanya Egois Dan Waktu saya sudah Percaya pada Yesus Saya belajar Belajar Dan Mulai bisa Mengasih Orang lain Dan Lebih banyak Pikirkan Ke Orang lain dulu Daripada diri sendiri Semua ini Kalau bukan Karena Ada Satu Orang yang peduli Karena mereka Mengasih Kristus Dan mereka Memberitakan Kepada saya Tidak Mungkin Saya bisa Mengenal Jadi mereka Sabar Dan Mendoakan Saya Dan juga Memberitakan Kasih Kristus Ini Kepada saya Bukan hanya Belajar Firman Tapi Memberitakan Dan Bersaksi Dan Terima kasih Pada Tuhan Kalau Hari ini Saya bisa Berada di Full Gospel Dan Full Gospel Saya juga Belajar Banyak Di sini Dimana Kita Kalau Sudah Percaya Bukan hanya Mementingkan diri sendiri Saja Tapi Saya juga Harus Berani Dan Mau Untuk Bersaksi Kebaikan Tuhan Kebaikan Tuhan Dan juga Kasihnya Tuhan Kepada mereka Karena Apa yang Tuhan Sudah Melakukan Untuk saya Masih banyak Hal yang Saya masih Belajar Masih Tidak Mengerti Tapi Satu hal Tuhan Sudah Mau Datang Mencari Saya Orang Yang Penuh Dosa Penuh Kebobrokan Penuh Kejahatan Dia Mau Datang Mau Menerima Dan Dia Bantuan Janjikan Mau Menyelamatkan Juga Semua Ini Hanya Kasihnya Saya Bersyukur Sekali Lagi Dan Terima Kasih Tuhan Berkati